Kabeh wali Songo, ini ku turunan Imam Jamaluddin Hosen Sehingga keturunan ini kata sehingga bisa nganggu belangkon bisa nganggu ikat, ya orang terkenal Sayyidi Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli Beb, Yahi, beripun sholatku lopein khusuk, ini ku beripun aja jeru-jeru Nek pingin khusuk nang jeru-jeru ni sholatwe Siji nang takbiratul ikram, loro nangon fatihah Telu nangon rapisa, nanggidata syahud Ini kuwe bahaya sing penting Kira-kira Allahu Akbar, sayur takbir Rumung ngeso dibersani dibidah ngetakek Gara Allah Ta'ala aporah, burung pisah Nangon iya ka na'abudu wa iya ka nasta'in Nangon rapisa nangon tak syahud Asyadu allah ilaha illallah Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah Nek dijeru ake malih Nang jeru-jeru ni sholat Terumungso dibersani dibidah ngetakek Dini kusti Insyaallah Tapi kejeru Niku praktek yang ngel Nelambini gampang Lani kita sedaya naliku dikir sakit Merungungso dibersani dibidah ngetakek Dini Allah Ta'ala Dinyo aman Nyong adado Wispahes-pahes nganggu klambi istimewa Kupiahan ini mending-ending dan sebagainya Terkadang yang nganggu putih-putih Kaya niki jibuletek kokoh kandun gelendeng iwang Lah ya eman eman Sing badi ngomong rumongso dibersani dateng kusti Allah Ya izin Selalu akan memandang kebaikan Buntak contoh akis yang gampang Insyaallah temen kita siwetan Insyaallah Ini yang ngomong sedol Ini yang ngomong sedol Ini yang ngomong sedol Wakilnya keluarga Napa ya ini Napa RT ini Napa tokoh Mesti ngomong Terima kasih Sakseni koros sederet Niki mayat saya Tasyik wetan betul di Tasyik Tasyik Padahal orang Bukal lho Keberan sing mati Koy nyongwerlu Mati ni sebab kesambet botol tapi bagaimana kita suruh menyaksikan sakseni mayatiku memperingankan kepedulian kita kepada dosok yang menunjukkan mayat nomor kalih pun tutup buku orang sanggup cerita mana anaknya mesantren sekolah di takon ini keberan Bali ini ku mampir ten tokoh atau ten kita biasa lho leh kata bk tok dindik kok suwi kulosan ini sekolah ten kota bisna kona bisui sambun penting ku inang kampung ini perlu buka-buka sekolah kampungnya biak maju luar biasa kampungnya maju kok iseng kelemesan tren mondor ojo kaya bapak mumbi padahal nalikone nyakseni bapaknya mati harus ngombok harus ngomong saya saya nah ini lah aduh ajupi menerima kita bijaksana ini disekile ya Allah mabak aku dua anak kaya kue sih lu ini kue bat ini buat nampun ngotun ya bapak aku lah basah-basih kok bapak munang jaru kubur seneng kaya ngobong kue nang kodok pesantren mendino ngirimi pateha dan sebagainya lah aku iri dua anak kaya kue nang kono ora ditambahimu nih kaya bapak orang lu ini kue hebat ikun dijunjung bucah supaya hidup kembali luar biasa nah nikulah diantawis ikun perlunya kita melihat bagaimana antar sesama kita al-mu'min ahul mu'min al-muslim ahul muslim nikul yang dirulis sholat komplit pelit tinggal kita nikul yang ketiga bab masalah sejarah minal masjidil haram ilal masjidil aqso nikul jelas isra' wal mi'roti pun keng nopo saking minal masjidil haram ilal masjidil ada apa di tanah nikul ada sejarah bagaimana nabiullah ibrahim naliku semonten membangun kaabah dan bagaimana Siti Hajar mencarikan air untuk putranya nabiullah ismail pada waktu itu hebatnya berdunia orang tua begitu kasih sayangnya terhadap anaknya dan sejarah yang lain nabiullah ismail naliku korban diganti kambing kambing kedus kok rendah teman koyok koyok ini logikanya ini diantau hebat dereng sejarah yang lain ngantos masjidil aqsa lah kita semerep sejarah terutama Wainten Jawi sudah sejauh kemana kita kenal dari sejarah masuknya Islam ngantos sejarah perjuangan ini sudah banyak yang lupa melentur nasionalismenya handerbeninya banyak singwis melentur nah ini ini diantau sikun saking mengatakan nek kulot di takoni ini beri pun bib istimewa ini sejarah wali sang ngopo isin jadi kok isin deh ya isin deh sering kesenyaan ikumah wali songon ikum kuburannya mencar-mencar saking mulai ngeresit ngiri ampel ngantas tuban sedayu tuban ngantas kudus murio ngantas gunung jati kadilangu singkuloh heran ikutan murio manjat mendur kok isin deh wong dagantok lakuloh mikir padahal kuburan ternyata nyediani tamune jengsunan murio lakuloh mikir lah ya wong wcdo sekian ratus tahun masih mampu membuat ekonomi kerakyatan nikustimewa bisa menghidupi lingkungannya kanjeng maulana syarif hidatullah bahkan separuh muslim separuh non muslim sing gini dikir seru sing ngebut macem-macem sing sebelah sesuai agama dan keyakinan ipun katik lilin sing cindet ngantas lilin sing dobo turung menyane sing cili ngantas menyane sing gedi yorana sing ribut gue menyane juga den yang selepak memang bun yorana lesing tiang kita muslim dikir antep orang dikir antep Allah 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 yang sebelah malih karena santai Allah 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 sing burin malih Allah 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 yorah ribut dikira jantep antep kue dodo kuk sesek kue kue lajar sing dikira antep ya kue kue aku aku harus kue urusan aku gimana sebelah ngebut bisa tersejarah tersejarah sejarah sejarah para belia sudah banyak yang hilang apa krono kita tidak mau moco atau bagaimana coba coba mulai siapa yang pertama kali nasil islam fil jawa pertama al-imam jamaluddin hussein bin ahmad syah jalal bin abdullah udmat khon bin amir abdul malik bin alwi amal faqif bin muhammad syib marbat bin ali kholekosam bin alwi bin muhammad syib marbat bin ali kholekosam bin alwi bin muhammad bin alwi bin ubedillah bin ahmad al muhajir bin isa bin muhammad bin nakib bin alil uraidi bin ja'far sadik bin muhammad al-bakir bin ali jain al-habidin bin hussein syibdi bin ali bin abhi talib wabini fatiwatu jahral batul binti rasulillah sallallahu alaihi wassalam al-rasul kabeh wali songo ini kuturun ini imam jamaluddin hussein singgok keturunan ini katasih nganggu blankon nganggu ikat ya orang terkenal sayite orang terkenal habaipi malah terkenal kia ini kuinten jawa barat ataupun jawa timur katasih buka-buka pesantren dan sebagainya buatan cukup nikudah andil besar mempunyai kontribusi dalam memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah ringkas terakhir dari perjuangan para beli yonopo bagaimana menanamkan merasa memiliki handarbeni kepada republik ini yono singanggut kirap kirap merah putih duduh hurah-hurah kirap nuku seneng-seneng mengingatkan kembali iki ngadeke bendera merah putih niku mboten kronoh hadiah tapi berdirinya merah putih berdarah perjuangan di bongso kita nukadah sangat sing dengishuhada lasa iki di sejarah di bonogoro nangdi yemojo bukartini sentrotar wiladirjo singamangaraja judmuti'ah judnyakdin tengumar ceditiru saking ngumet kirim fatihah konokini konokini serapal loli lah doroti bambuh fatihah nyorapal nganggut ini bambuh nah inilah ini ini banyak yang lupa kita-kita ini membangun para kiai-kiai kita dahulu ini kiai dudun dengan wak biasa bericara ini negak merah putih yang jiruni yang belanda yang instansi-instansi pemerintahan pada waktu itu yang orang dewe biasa masang bendera merah putih orang baliaran bejok tapi kiai kita luar biasa 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 setiap di rumah ditutupi menganggut janur filosofinya yang terjanur tebu pari kelopo terus kelopo pisang dan lainnya kemudian merah putih dikubet yang mulone jadi semuanya orang langsung ada yang menganggut manakiban ada yang berjanjian ada yang mau copat dan lain sebagainya kemudian dipasang la filosofinya tentu di dituduh hakkan janur rumi janur riku kuning langset ayu kesepuan kita ketika membuat rumah boten langsung dipasang gendeng atau usue renge ora seminggu disek la filosofinya pun tentu di janur ini ku kenang panas seminggu mau musim panas mangkleh sing kuning langset jadi soklat hari ini mateng sing kuning jadi soklat kelopo berubah gedang berubah kabeh berubah kalau tahu merah putih berubah berubah kalau tahu 9 ale merah putih berubah tidak dengan cinta negara itu tanamkan merah putih di rupu hati kita didukung oleh keimanan kita masing-masing lho dan gul pirong gul keberapa ini satu contoh ini luar biasa pendirian ini yang berkali filosofi laut mana-mana tanah air tanah air kalau tak juga filosofi laut ini pendidikan rali-bali dahulu duduk asal asal ini berkata ini terang dikata sejarah ya tidak hilang penumpamannya sejarah landung berapa tokoh-tokoh ulama yang wenten beriki dari mulai bahagia om atau sebelum bahagia om mbak landung sendiri lajung wenten male sinten male kata awli lihat bekalungan itu jadi kira orang nopo male tambah hidul kaya nopo kata hidul ngantas kona boder laliku singarane laut kulajib apa kita nip nengok laut kata om mbak edok gedi apa mana musim merok prihatin nipor lana musim mudahan singkulot takoni singkulot jirune laut itu ono iwak ono banyu asin iwak eh orang dueni monopoli yang banyu asin kudu nurut nyong orang iwak laute sami ma orang jirune banyu asin ku ingin dilaku orang iwak laut itu ku saking laut tetap masak diku yahi mana dong ini mengadik laut orang satu yahi memuas asin ini hebatnya mempunyai hak diberi hak masing-masing musim berapa juta kubik yang masuk ke air laut menai musim hujan ojo takon maneh tapi limbah yang masuk ke laut ots tidak satu pun bisa mewarnai air laut sampai ke tengah pas musim banjir pingin meroh tekan tiba banjir ini orang sampai telung mil mpam mana lue di sini orang bisa sampai tengah-tengah kotoran banjir ini dikiri ngaromba ketebok kaya padang minggir kabeh ini laut lah yang melebu ini segara ini ku roto roto per detik sekian miliar kubik roto roto banyune anyep orang asin apakah air yang tawar bisa menguasai air yang asin merubah asinnya air laut kalau tak di leboni banjir berarti asinnya medun orang sepiro kok si utuh malah tambah asin berarti laut mempunyai jadi diri luar biasa ini lah kita dalam keimanan dalam bernegara dalam berbangsa mempunyai kehormatan mempunyai harga diri mempunyai jati diri kalau kita mempunyai jati diri harga diri kita akan memperkokoh bagar-pagar ketahanan nasional jangan sampai Indonesia pecah mesti mesti ngerti ayo kita jago bareng-bareng beda pilihan monggo kerso ojo bedo Indonesia ojo bedo Indonesia Indonesia bendera partai boleh banyak merah putih cuma siji disebar tetap merah putih bisa saja bendera partai bubar atau diganti tapi merah putih tidak bisa diganti setuju pimpin dunya ikutlah tiga pelok ini mungkin manfaat disamping membangun kecintaan kita kepada bangsa dan tanah ya rabbi salli ala muhammad ya rabbi salli alai wa sal